jadi ini dimasukin di kopinya ya? iya kenapa bisa dinambahin kopi Joss? nah karena bunyinya Joss iya bunyinya Joss jadi pada saat berkasih krim nanti dia ngomorin kopinya mudah-mudahan rasanya juga Joss iya men hari ini gue berada di Kopi Joss Rebejo ini lokasinya di Sidoharjo, Pring Sewu dan ini masih termasuk tempat baru di Pring Sewu dia semacam makeningan tapi disini spesialnya dia menyediakan kopi Joss dan kopi Joss itu adalah salah satu kopi yang menjadi karakter di Jogjakarta sih jadi nanti gue kasih tau kalian semua cara menguatkan kopi Joss dan cara nikmati kopi Joss juga racikan bahar kopi Joss itu seperti pada umumnya men seperti kopi-kopi yang lain hanya disini ditambahin susu kental manis dan juga aram khusus dari Jogjak jadi katanya aramnya ini beda ya? jadi dia pake aram khusus jadi bukan aram-aram biasa yang di luar di pasar itu bukan jadi aram yang untuk digunakan di kopi Joss jadi dimasukin di kopi itu dia pake aram khusus namanya aram apa? aram dari kayu sambi mas aram dari kayu sambi lo mau ke sana aram dari kayu sambi aram dari kayu sambi aram dari kayu sambi emang bedanya apa sih? kalau aram kayak ini langsung dari saya mas tadi mengontradusinya dari Jogjak apa? dari Jogjak, jadi punggungnya namanya ke susu kental nah ini main kopinya main tadinya udah dibuat jadi ini dimasukin di kopinya ya? iya kenapa bisa dinambahin kopi Joss? nah karena bunyinya Joss iya bunyinya Joss jadi pada saat dimasukin nanti dia bunyinya mudah-mudah rasanya juga Joss iya jadi dia Joss gitu men buah boleh gak ayah ngasih? boleh 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 masukin ya? iya iya gak apa-apa kan? gak apa-apa mas masih ada apinya lo? wooo wadah apa lagi lo? minum aneh ini baru-baru gak Joss nih mantap mantap panas panas oke mas tunggu di mesa ya susu di mesa ya iya oke kita langsung sana aja nanti dibuat oke guys ini kopinya sudah sampai dateng jadi ada dua versi disini harganya berapa ini susu? 7.000 ini kopi Joss yang susu jadi jadi dia pake susu ya harganya 7.000 ini juga ada kopi Joss yang original original itu gak pake susu harganya berapa? 5.000 5.000 8.000 oke buka jam berapa? sampai jam berapa? ini tuh dari jam 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 ini kebetulan gua badurin nih ya gua badurin guys kebetulan lagi musim durin gua badurin kira-kira kalo pake durin mati gak ini? ini sama aja cuma carungnya tuh sama 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 jadi langsung aja deh gua mau pujiin besok aja besok oke kita cobain dulu oke 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 ayo ayo bangar kopi ya pake sendoknya hahaha enggak karena masih panas jadi pake sendok selalu usah begini surput cuma gua takut aromanya tuh masih ada barahnya lucu di mulut kan hahaha siap kan gua hahaha jadi dia aslinya ya kayak kopi biasa cuma dia ada aroma kayak bakaran-bakaran gitu dari arangnya ini arangnya tuh bukan arang biasa dia tuh pake arang dari ayu sambi ada keunikan cinta tersendiri di kopi susu ini karena agak pahit-pahit arang-arang gitu tapi enak kita buka durinya keliatan gak durinya? buka aja dimakan minum kopi pake durian tuh mantap tuh duriannya mau gua masukin di kopi dulu gua belasin kopi aduh lu manis banget kopi durian kopi durian temen, kemudian tidur tersendiri 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 itu merasa karabu gaduh ketanik tanduk kanan kayu terang kayu terang terang selamat menikmati terang 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 dari ini enak udah pernah belum sering ini enak sih unik jadi kopinya tuh jadi men selain dia menyediakan kopi joss disini juga ada macam-macamnya kayak angkirian gitu kasih kucing ada terus juga ada jeruan gitu buat lauknya jadi kita langsung disini aja di angkirian kopi joss ini gue lagi pesen bakarannya belum matang ini karena gue hari spesialnya adalah minum kopi jossnya jadi bakarnya gue nanti aja selamat minum guys langsung datang aja ke kopi joss klik ujur mantap selamat selamat selamat